Pesatnya kunjungan wisata domestik maupun manca negara yang terus bertambah setiap tahunnya memberi dampak kemacetan lalu lintas terutama pada jalur-jalur utama. Seperti halnya di Bundaran Tugung Urah Rai di Kabupaten Padung merupakan ases utama menuju bandara yang setiap harinya tidak kurang dari 5.000 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas jalur ini. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 terus memacu dan menyelesaikan pembangunan underpass Simpang Tugung Urah Rai. Ada pun tujuan utama pembangunan underpass Simpang Tugung Urah Rai yaitu untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di underpass Simpang Tugung Urah Rai di mana underpass Simpang Tugung Urah Rai ini mempertemukan antara ruas menuju ke bandara Urah Rai menuju ke jalan tol Bali Mandara dan akses utama menuju pariwisata Nusa Dua dan Pasar. Pembangunan underpass yang dimulai pada bulan September tahun 2017 yang direncanakan akan selesai pada bulan September tahun 2019 yang menalang biaya sebesar Rp163,3 miliar. Underpass Bundaran Tugung Urah Rai Bali nantinya memiliki panjang 712 meter dengan lebar 17 meter serta tinggi 5,2 meter dengan metode pengerjaannya menggunakan scan pile atau penanaman dinding penahan tanah agar stabil. Progres saat ini por Minggu 21 mencapai 35 persen itu terdiri dari kita zona 1 itu sudah kita lakukan pengecoran top slab sekarang sudah mengarah ke pekerjaan pengeboran di zona 2 di area terbuka di arah selatan dan zona 3 di arah utara atau arah dinpasar selain pembangunan underpass dilakukan pula pelebaran ruas jalan pada sisi utara dari arah dinpasar serta dari arah Nusa Dua untuk memenuhi target penyelesaian secara rencana pekerjaan burpail pada sisi selatan terpaksa dikerjakan pada tengah malam karena tidak diizinkan pengerjaannya pada siang hari yang akan menggangu arus penerbangan mengingat posisinya sangat berdekatan dengan arah runway Bandara Internasional Ngurah Rai banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan underpass Tugu Ngurah Rai utamanya harus mengindahkan sarna utilitas jaringan bawah tanah berupa pipa air, pipa gas, PLN, serta jaringan kabel optik yang sudah ada sebelumnya serta arus lalu lintas yang parah pada akses sekitaran, pundaran dengan terbangunnya underpass Tugu Ngurah Rai dan pelebaran jalan yang terus dikebut pengerjaannya diharapkan Pulau Dewata Bali mampu mengurangi kemacetan arus lalu lintas dan siap menyongsong serta mensukseskan perhelatan akbar berupa pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund atau IMF dan World Bank yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Nusa Dua dan mudah-mudahan adanya pembangunan underpass ini bisa lancar dan rezeki saya bisa lancar juga